Intro Selamat datang di channel suara pula Sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami Oke? Arema FC memutuskan untuk mendatangkan kiber anjar berusia 19 tahun yang bermain di seri A Italia Di tengah ketidakjelasan nasib Liga 1 2020 Nasib Liga 1 2020 yang masih abu-abu tidak menyurutkan langkah Arema FC untuk terus menambah amunisi tim Seperti diketahui Arema FC sudah mendatangkan dua pemban asal Brazil Yang akan mengisi posisi back dan gelandang Yaitu Cair One dan Bruno Smith Kali ini tim berjulukan Singoedan itu dikabarkan akan kembali mendatangkan satu pemain asing yang memiliki posisi sebagai penjaga gawang Tidak tanggung-tanggung Kiber anjar itu jadang-kadang masih berusia 19 tahun tapi sudah mentas di salah satu klub di seri A Italia Kabarnya ia akan datang bersama dengan pelatih fisik asal Brazil Victor Tinoco Kemungkinan soal permintaan menambah kiber akan diaksesi oleh direksi Karena memang fokus kami sekarang untuk jangka panjang Kata manajer Arema FC Rudy Widodo Pocoran sedikit Jadi ceritanya bersih jatuh sekarang mendatangkan stopper U19 seri A kemampuannya istimewa Nah calon kiber asing Arema itu teman satu klubnya Kata Rudy pada kamis 15 Oktober 2020 Rudy menggaris bawah bila kiber asing yang dimaksud bukanlah Jawa Victor Kiber Putafogo U19 yang sebelumnya menjadi incaran Arema AFC Kiber asing dari seri A klub Italia ini punya harga yang jauh lebih mahal dari Jawa Victor Harganya tidak harga pandemi Harganya lebih mahal daripada kiber sebelumnya Umurnya masih 19 tahun Prospek ke depan insya Allah bagus tutur Rudy Widodo Saat ini masih mengurus visa Untuk kedatangan kemungkinan lebih cepat pelatih fisik daripada kiber ini Jelas pria asal Madiun itu mengakhiri Terima kasih telah menonton